Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya. Pada siang hari ini saya coba akan sharing kepada teman-teman tentang bagaimana cara bermain jangka panjang ya. Untuk jangka panjang, saya selalu menyebutkan untuk jangka panjang karena ini memang postingan-postingan di dokter Akal Perti ini kita bikin live time. Langsung saya share aja. Ini saya ditukar dulu ya. Oke, dongkrak properti. Dongkrak properti ini adalah kumpulan dari para penggiat-penggiat properti. Dari marketingnya sampai yang developernya juga ya. Ada yang rumah second, ada yang rumah bekas, ada yang jual pabrik, ada yang jual kantor, dan lain-lain itu kumpulan dari semua dari Sabang sampai Merokir seluruh Indonesia. Oke, di dalam dongkrak properti ini terbagi menjadi empat bagian. Bagian yang pertama adalah halaman dongkrak propertinya ini. Halaman dongkrak propertinya ini. Satu, di bagian yang kedua adalah subdomain dari dongkrak properti. Subdomain dari dongkrak properti. Itu ada berapa subdomain? Ada 10 subdomain. Jadi yang pertama, teman-teman, ini yang tampil di halaman dongkrak properti. Lalu yang kedua, ketika kita login, ini ketika kita login, ada namanya subdomain dari dongkrak properti. Ini subdomainnya. Kita lihat. Ini subdomain dari semua, ada 10 subdomain dari dongkrak properti. Jadi 10 subdomain itu sama dengan teman-teman mempunyai 10 domain. Ini dia ya. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Ada 10, .com semua. Oke, lalu yang ketiga itu adalah seribu, seratus ya. Sorry, lapan puluh sembilan. Lapan puluh sembilan list. Lapan puluh sembilan web pendukung. Lapan puluh sembilan web pendukung. Ini domainnya beda-beda sendiri, teman-teman ya. Domainnya beda-beda. Ada yang agen properti terbaik ya. Kita lihat model begini gitu kan. Agen properti terbaik gitu. Lalu ada juga yang, ini sampai jumlahnya delapan puluh sembilan ya. Oke, udah. Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat itu adalah iklan baris. Oke, iklan baris. Keempat adalah iklan baris. Nah, iklan baris ini kita bisa memilih iklan baris topik-topik yang sudah, atau keyword-keyword yang sudah kita sediakan. Ini ada empat hal yang bisa kita mainkan. Ditambah fitur-fitur yang lain tentunya ya, teman-teman. Nah, pada siang hari ini saya coba akan posting ya. Beberapa ya, tapi sebelumnya di iklan baris, ya sorry. Di donkrak properti ini yang bisa langsung kita daftarkan ke Google. Kita nggak nunggu dirayapi ya. Yang bisa langsung kita daftarkan ke Google adalah 10 subdomain ini. 10 subdomain ini bisa kita langsung daftarkan ke Google. 10 berarti 11 sama yang subdomain utamanya ya. Donkrak properti pakai ini. Ada 11 ya. Ada 11 yang bisa langsung didaftarkan ke Google. Lalu 89 list ini ya, ini tidak bisa langsung didaftarkan ke Google. Karena teman-teman tidak mendapatkan hak akses untuk meletakkan Google verifikasinya di sini. Nah, lalu bagaimana agar 89 ini ikut terindek juga ya. Yang 89 ini ikut terindek juga ya. Ini saya akan share pada siang hari ini. Oke, kita coba main di konten ini ya. Ini produknya apa ya? Jual rumah gandeng lokasi premium strategis. Rumah gandeng lokasi premium strategis. Kita cari konten yang lain aja ya. Yang didongkrak. Kita cari yang memang belum ter. Oh, ini sudah mulai. Tapi speknya harusnya tetap dibuat ini ya. Jangan dibikin kayak orang baca novel. Saya nyari yang masih speknya ini. Nah, ini ya. Yang begini tetap nggak apa-apa. Speknya seperti ini tetap. Tapi di bawahnya ditambahin konten ya. Kita mau coba posting ya konten ini. Ini apa namanya? Namanya Peruvila Babulurjo. Blabak kota Kediri. Oke ya. Rumah dijual. Ini dia, saya tahu ini maksudnya. Agar beberapa keyword ini, penggalan-penggalan ini bisa ditemukan di Google. Saya save dulu ini gambarnya. Saya save dulu gambarnya. Save dulu gambarnya. Pakai dijual rumah di Kediri ya. Kediri ya. Jual rumah di Kediri. Benar di Kediri ya. Oh ya. Oke, teman-teman. Kita buka chat GPT dulu ya. Kita buka chat GPT. Cek. GPT. Kediri ya. GPT. Oke, lalu saya, kita coba bikin konten dulu. Kita coba bikin konten. Input di sini ya. Input produk dulu. Kita input produk. Pilihan rumah. Oke. Di sini judulnya kita ambil. Rumah dijual di Kediri ya. Oke. Oke. Ini nanti ada yang kita kurangin ya. Rumah dijual di Kediri. Rumah dijual di Kediri. Kediri ya. Oke. Kita punca. Baru gila belabak. Belabak. Nah. Oke. Ambil gambar yang tadi. Kita ambil gambar yang tadi. Mana tadi ya. Lalu selain itu kita copy. Speknya ini gak apa-apa ya. Dipopi aja. Sampai sinilah kita copy aja. Kita samakan. Oke. Kita samakan. Lalu kita boleh menambahkan di bawahnya ya. Boleh menambahkan di bawahnya untuk urayan atau penjelasan dari yang ini. Buatkan saya artikel SEO. Jangan lupa ya. SEO. Ya. Karena Cenggit. Ini dia ngerti kaida-kaida SEO itu ya. Dengan keyword. Jual rumah di Kediri. Tambahin kontennya ini. Oh iya. Ada lagi. Kita tambahkan. Buat dengan tabel. Buat dengan tabel. Dan poin-poin akal numbering ya. Akal numbering ya. Poin-poin aja deh. Bahkan di sini ya teman-teman. CGPP ini mencoba untuk mempelajari bahasa-bahasa cara kita berpikir. Ketika sudah ada histori sebelumnya. Jadi kita mau bikin apa aja. Itu bebas. Nanti kan dia perbaiki. Nah semakin dia mempelajari bahasa kita. Semakin kita sering menggunakan CGPP ini. Dia semakin paham bahasa kita. Harusnya kitanya makin bitter. Dia juga makin bitter. Jadi CGPP saat ini. CGPP saat ini ya memang dia sedang belajar. Dia itu sedang belajar. Dengan kita. Dan kita pun sedang belajar dengan dia. Oh ini sudah masuk masa berbayar tagihan nih saya ya. Berarti masih pakai. 3.5. Buatkan saya ke SEO dengan keyword jual rumah di pendiri. Oke. Nah lalu kita... Tidak. 3.5. Terima kasih. Ini kita copy. Ini kita pilih saja ini untuk informasi lebih lanjut. Jual rumahnya. Kita ambil ini. Sampai sinilah. Oke, dipotong juga. Nomor kita ambil. Nomor tadi kalau tidak salahnya ada yang nomornya, ini mudah-mudahan tidak salah. Teman info, info, jual rumah di keluar diri. Oke, ya. Rumah, gambarnya sudah. Harga nomornya sudah, kita submit. Kita submit, ya. Setelah kita submit, ya. Ini dia tidak langsung tampil. Ini tidak langsung tampil, ya. Kita coba, ya. Kita coba untuk, apa namanya. Membuka. Kita misalkan ingin subdomain kita yang ini, subdomain kita ini, ya. Atau halaman web kita yang ini, ya. Halaman web kita yang ini, ya. Halaman web kita ini dirayapi oleh Google. Nah, kita ambil linknya. Kita ambil linknya. Kita ambil linknya. Kita edit kembali ini. Kita edit kembali ini. Kita tambahkan link menuju ke, boleh ditaruh di bawah. Nah, rumah di jual, ya. Gimana ini? Lokasi Cipete, ya. Cipete, rumah di Cipete. Rumah di jual di Cipete, misalkan. Ini Cipete. Dari ke diri ke Cipete. Tidak apa-apa, ya. Ini kan karena kita buat test-test saja. Oke, ya. Lalu kita submit. Kenapa kita kasih link? Kenapa kita kasih link ke halaman yang Cipete tadi, ya. Kita coba buka di dongkrak usahanya. Dongkrak usahanya. Dongkrak property. Ya, ini tadi, ya. Tujuannya adalah ketika ini kita berbicara, kita daftarkan di Google. Link yang ada di sini, link yang ada di paling bawah sini, link yang ada paling bawah ini, ini akan dirayati oleh Google. Jadi, yang ini pun akan input terindex. Nah, kalau bisa, teman-teman, di beberapa postingan. Di beberapa postingan. Satu postingan, diarahin ke situ, lalu dua postingan kedua, diarahkan juga ke halaman yang beda, tapi tetap di domain itu, di postingan yang ketiga juga sama. Jangan di satu postingan dibikin tiga, banyak itu malah nyepen ke halaman website itu. Satu-satu saja. Nah, karena kan yang 89 itu tidak terayapi, padahal kekuatannya, kalau itu terayapi, ya, kalau itu terayapi, itu akan mendominasi. Oke ya. Nah, lalu berikutnya, ini sebelum kita ini ya, sebelum kita daftarkan ke Google, sebelum kita daftarkan ke Google, kita masuk ke pada ini ya. Nah, ini bisa kita inspeksi. Kita mau pakai apa nih? Kita mau pakai, misalkan, agenpropertyterbaik.com. Agenpropertynya pakai terbaik.com. Agenpropertyterbaik.com. Nah, subdomain kita apa? Subdomain kita, ini campuran agenpropertyterbaik.com. Nah, subdomain kita itu tadi, rumah. Rumah. Kita tulis di sini, rumah. Mana agenpropertyterbaik tadi? Agenpropertyterbaik.com. Buka di mana? Ini ya. Rumah. Rumah. Nah, ini ya. Ini subdomain kita. Ini subdomain kita ya. Nah, ini kita bisa lihat halaman subdomain kita. Kalau dibuka lewat mobile juga. Halaman subdomain kita ini ya. Dengan subdomain-subdomain lain, teman-teman, dengan subdomain-subdomain lain, teksnya ini sama, duplikat. Dengan subdomain yang lain, dengan yang ada di seribu yang lain itu duplikat. Oke. Nah, yang membedakan, agar satu halaman ini tidak menjadi duplikat 100%, itu makanya kita buat di bawah ini ada, di bawah ini ada yang random gambar-gambar. Ada yang random gambar sama tulisan ya. Kalau kita refresh ini, dia berubah ya. Kalau kita refresh ini, dia berubah. Makanya semakin banyak konten postingan kita itu, akan semakin bagus untuk postingan kita di donkrak properti ini. Karena kalau kita cuma postingannya satu, cuma satu doang, nggak nge-refresh semua halaman yang sampai seribu itu. Eh, sorry. Yang sampai 89 itu ya bentuknya sama semua. Tapi kalau ada seperti ini, random yang seperti ini, setiap halaman menjadi berbeda. Nah, ini bisa kita daftarkan ke Google juga. Ini bisa kita daftarkan ke Google. Oke ya. Nah, bagaimana dengan yang ini ya. Yang 89 ini, apakah sudah ada? Kita klik ya. 89 ini di awal-awal dia akan not found. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada? Karena dia akan muncul setelah 1x24 jam. Baru dia akan terkirim ke 89 website tersebut. Nah, setelah seperti ini, setelah seperti ini, web usama, subdomain utama kita adalah ini. Subdomain utama kita adalah rumah.dongkrakproperty.com. Ini subdomain utamanya teman-teman ya. Subdomain utamanya teman-teman rumah.dongkrakproperty.com. Domainnya itu ingat ya, dongkrakproperty.com. Nah, ini bisa kita daftarkan ke Google. Ini bisa kita daftarkan ke Google. Kita copy. Lalu kita masuk ke Google Console. Kita daftarkan ke Google. Rumah.dongkrak. Sudah ada ini ya. Rumah.dongkrakproperty.com. Saya sudah pernah daftarkan, jadi tinggal ini. Rumah.dongkrakproperty.com. Nah, ini saya daftarkan ke Google. Saya daftarkan ke Google. Mana tadi linknya? Ini. Bukan, bukan. Ini kita copy. Kita copy, kita daftarkan ke Google. Jadi, untuk halaman-halaman yang tidak terjangkau dengan indekan kita tidak bisa menginspeksi, itu kita kasih backlink saja menuju ke halaman tersebut ya. Kita kasih backlink ke halaman tersebut. Ini kita daftarkan ke Google. Ini ada subdomain utama. Subdomain kan ada 11. Satu itu subdomain utama. Yang 10-nya itu subdomain pendukung yang lainnya. Nah, kita coba nanti daftarkan satu untuk subdomain pendukungnya. Ini saya, kita daftarkan. Nah, berikutnya kita coba daftarkan pakai subdomain pendukung lainnya. Kita coba daftar dari baru ya. Domain apa ya? pengusahaproperty.com. Nah, subdomain kita itu adalah rumas. Berarti di sini kita tambah. Nama domainnya apa? Pengusahaproperty.com. Pengusahaproperty.com. Nah, ini domain utama dari subdomain tersebut ya. Ini ya. Subdomain kita apa? Subdomain kita tadi rumah ya. Rumah. Rumah. Nah, ini ya. Rumah. Pengusahaproperty.com. Benar ini enggak sih? Oh, di bawah. Di bawah ini posisinya ya. Saya nyari enggak ketemu ini ya. Nah, dia halamannya dibikin-bikin beda gitu. Nah, rumah. Pengusahaproperty ini sudah terdaftar belum di sini? Di kita ya. Di saya. Ternyata belum ya. Artinya saya harus mendaftarkan baru. Saya harus mendaftarkan baru caranya bagaimana addproperty. Addproperty. Saya pasang domainnya di sini. Saya pasang domainnya di sini. Harus pakai HTTP di depannya ya. HTTP. Nah, dari sini. HTTPS copy. Nah, oke. Ya, langsung continue bisa. Nah, dia nanti akan memberikan. Kita ambil script. Dari sini. Oh, sudah. Sudah pernah bergabung ternyata ya. Ya, berarti dia langsung enggak masukin script lagi kita. Karena sudah pernah bergabung ya. Lalu, setelah itu, ini teman-teman ya. Kita inspeksi ya. Kita inspeksi. Ini halamannya tadi ya. Ini kita inspeksi. Nah. Kita inspeksi. Daftarkan ke Google. Nah, begitu seterusnya ya, teman-teman. Begitu seterusnya. Ada sepuluh. Ya, sepuluh subdomen itu teman-teman daftarkan satu persatu. Teman-teman daftarkan satu persatu. Ini ya, ada sepuluh. Ini teman-teman daftarkan satu persatu. Nanti insya Allah teman-teman akan mendapatkan kreatif yang bagus. Tapi saran saya di awal ya. Saran saya di awal itu teman-teman bermain di keyword project ya. Kemarin juga sudah pernah saya jelaskan. Teman-teman bermain di keyword project. Ya, kenapa harus bermain di keyword project ya kan? Karena biasanya begini. Apa namanya? Ketika sebuah rumah dilaunching oleh developernya, itu akan banyak agen yang beriklan. Akan banyak agen yang beriklan. Bahkan ada baliho di sana sini. Ada brosur yang tersebar di sana sini. Biasanya ketika mereka melihat iklan di Facebook, ketika mereka melihat iklan di IG, ketika mereka melihat iklan di baliho, ketika mereka melihat iklan di brosur-brosur, mereka akan cari ke Google. Mereka akan cari ke Google ya. Biasanya seperti itu. Ada limpahan seperti itu ya. Mereka akan cari ke Google dengan keyword apa? Dengan keyword nama perumahan tersebut. Karena perumahan tersebut itu baru, kompetisinya belum terlalu banyak, belum terlalu banyak dan lain-lain, harusnya kita bisa menguasai. Kita bisa menguasai nama project tersebut. Nah, bahkan di dalam buku saya, Don't Craft Property, ini nih, buku Umpar Strategi Keyword Property, di sini kita jelaskan bahwa, apa namanya, kita sebut keyword project ini. Keyword project ini harus kita angkat, harus kita mainkan sebelum project itu dilaunching. Ini akan luar biasa hasilnya ke teman-teman. Misalkan baru dengar nih, baru dengar mereka baru bebasin lahan, atau baru bangun fondasi itu perumahan ya, baru bangun fondasi atau baru bangun kantor di situ, baru bangun kantor pemasarannya, teman-teman udah langsung ini aja, optimasi aja nama perumahan tersebut, walaupun belum mereka launching. Teman-teman optimasi, mereka belum launching, kita udah page one. Belum masuk rumah 123, belum masuk rumah.com, belum masuk rumah, nah kita sudah page one. Nah ketika mereka launching, kita tinggal nampung, kita tinggal nada, limpahan-limpahan dari iklan-iklannya mereka. Seperti itu. Jadi diinspeksi, diinspeksi satu persatu ini. Oke teman-teman ya. Nah untuk yang memiliki hak istimewa di portal di daung kerak properti ini, nah teman-teman juga bisa inspeksi, teman-teman juga bisa inspeksi di halaman daung kerak propertinya itu sendiri ya. Bisa inspeksi di halaman ini sendiri ya, misalkan tadi ya, mana kak dia ini ya, ini misalkan ya, ini saya copy ya, saya copy saya bisa inspeksi di sini. Ke website induknya dong kak propertinya. Nah, ini kita bisa pasang ya. Di sini. Nah, apa sih kelebihan dong kak propertinya ini? Dia pertama itu banyak website ya, peluang dia tersebar kemana-mana itu besar ya, peluang ditemukan itu besar, yang paling penting di sini teman-teman memainkan kata kuncinya, kata kunci apa tadi, kata kunci proyek yang tadi, atau kata kunci pengalihan, atau juga kata kunci spesifikasi, atau kata kunci abadi. Kata kunci abadi itu paling terakhir. Paling terakhir ya. Nah, untuk mengetahui itu gimana caranya, ya teman-teman silakan baca buku saya, Empat Strategi Keyword, ya SEO Property, ya dengan chat GPT, itu ada caranya ya. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah berkabung, ini di sini ada cara mainnya ya, cara memainkan dan menentukan keyword, cara posting produk, donkral property, dan chat GPT di sini ada, tutorialnya ada, ya. Seperti itu, kira-kira. Iklan baris kita belum bahas sekarang, karena memang kita belum menyiapkan postingan-postingan kategori-kategori untuk iklan baris ini. Kira-kira seperti itu, saya open tiga pertanyaan ya, teman-teman ya, saya open tiga pertanyaan. Silakan, yang ingin bertanya. Suaranya kecil banget, Pak. Tadi untuk masang link gimana? Oh, untuk masang link. Masang link itu gambar rantai, Pak. Nah, masang link itu, ya. Nah, kita edit. Ini ada gambar rantai di sini, Pak. Kita block, ya. Ini kalau mau ngegedein ya, misalnya kecil banget, nah, kita block ini. Kita block seperti ini, ya. Lantas ada yang gambar rantai di sini. Ini gambar rantai ini, Pak. Ya, gambar rantai diklik, lalu dikasih link. Ya, misalkan linknya, ini kita copy, ya. Misalkan linknya ini, nih. Gitu, kan. Nah, di gambar rantai ini kita kasih linknya, lalu kita okekan. Dia langsung isi link. Ya, gitu, Pak. Yang ditaruh di bawah tadi, Pak. Tadi bukanya di mana, ya? Yang pertama tadi. Yang taruh di bawah. Oh, link menuju yang di bawah itu. Ya, ya. Ah, ya, ya. Oke. Bukanya itu di sini, Pak. Ya, kalau Bapak sudah ngisi, kalau Bapak sudah ngisi, ini kan ada list 89, ya. Dia kalau sudah 24 jam, udah 24 jam, ini bisa dibuka. Kita ambil yang paling lama aja, misalkan di sini, nih. Nah, nah, bukanya di sini, Pak. Lalu kita tinggal pilih yang mana. Nah, oh, ini benar punya kita. Sudah, langsung aja. Jadi, ya, di copy, pasang linknya. Seperti yang saya share tadi. Gitu, Pak, ya. Oke, dua pertanyaan lagi. Dua pertanyaan lagi, teman-teman. Pak, mau nanya. Tadi yang agak ketinggalan tadi, daftarin Google Verification List-nya dari mana tadi, ya, caranya? Daftarin Google Verification List-nya, ya. Nah, di sini. Ini kita ambil Google Verification List, ya. Kita ambil Google Verification List. Ya, kita input. Kita pilih domain-nya mana. Lalu kita taruh Google Verification-nya di sini, Pak. Ya. Lalu Google Verification-nya di sini. Nah, seperti saya edit. Beginilah. Nah, kayak gini, Pak. Gitu. Oh, itu dari search console, ya? Iya, ini dari search console semua. Sama, ya, dengan... Oh, tadi yang masukin link search console, gimana tadi? Agak lupa, nih, biar saya langsung praktek. Oh, iya. Masukin link search console. Saya udah rata-rata saya cobain, ya. Saya ganti email, kayaknya. Sebentar. Saya ganti email, ya. Yang email yang ini, email ini sudah dipakai. Nah, saya ganti ke email ini, ya. Inilah. Nah, ya. Misalkan ini, ya. Misalkan ini belum pernah, nih. Rumah untuk pengusaha ini belum pernah, ya. Belum pernah kita daftarkan sebelumnya. Ini kita copy. Kita copy, lantas setelah itu kita taruh di console. Nah, di sini, Pak. Add property. Oke. Terus kita pasang di sini. Oke. Setelah kita pasang di sini, continue. Setelah kita pilih continue. Ya, nanti dia akan ngeluarin script. Nah, ambil pilih yang di bawah, ya. HTML tag. Terus kita copy. Nah, setelah kita copy, kita masuk ke admin. Adminnya apa tadi? Pengusaha. Pengusaha property tadi, ya. Lalu kita. Nah, kita submit. Nah, ketika sudah kita submit, ya. Di sini. Di sini. Ini kita. Di sini ini kita verifikasi. Kita verify, ya. Kalau dia warna hijau, berarti itu benar. Nah, ini benar. Sudah masuk, ya. Ketika dia sudah masuk, baru kita inspeksi, Pak. Kita inspeksi halaman ini secara keseluruhan. Gitu, Pak. Oh, gitu. Ya, baik. Oke, semoga bisa dipraktekin, Pak, ya. Ya. Ada rekamannya, ya, Pak? Ada, ada rekamannya, ya. Semoga bisa dipraktekin. Nah, ini coba saya inspeksi ini. Nah, ini saya inspeksi. Ini ada rekamannya. Nanti saya share. Saya share di ini, ya. Saya share di YouTube saya. Jadi, teman-teman masuk aja ke YouTube saya. Nanti tinggal lihat di situ, ya. Karena kalau saya broadcast lagi di grup-grup, teman-teman nanti bosen tenak broadcastan terus, gitu, ya. Nanti ambil di YouTube saya. Tinggal masang link-nya. Kenapa, Pak? Tinggal masang link yang bawah tadi, Pak. Saya sudah misi banyak. Oke, ya. Untuk yang belum tahu, yang belum tahu, oh, ini sudah terindek, tapi nggak apa-apa, ya. Yang belum tahu, nama YouTube saya, nama YouTube saya ada di sini, ya. Ada di sini, teman-teman. Kandisa Putra, ini YouTube-nya ada di sini, ya. YouTube-nya ada di sini. Ini saya copy-in. Saya copy-in, ya. Nanti teman-teman saya taruh di chat, di obrolan. Nah, ini biolink saya. Biolink. Di biolink ini ada semuanya, ya. Di biolink ini ada semua beberapa, ada YouTube saya, ada Facebook saya, ada beberapa usaha, ya. Ini semua, teman-teman, ya. Bisa lihat. Kalau mau lihat YouTube, ya tinggal klik YouTube saja. Nah, di sini saya sharing, ya. Nanti rekamannya saya taruh di sini, ya, teman-teman, ya. Rekamannya saya taruh di sini nanti. Dia akan ada di posisi sini nanti rekamannya. Jadi, saya nggak sebar-sebar lagi ke grup-grup, ya. Kalau saya sebar-sebar lagi, nanti ngebelas lagi saya. Kira-kira seperti itu. Monggo, satu pertanyaan lagi. Untuk Google Console itu, kalau berbayar, berapa? Google Console kalau berbayar, kalau minta jasa, Pak. Minta bantuan jasa orang. Kan kekuatannya tiga kali sehari, itu yang gratisan. Kenapa, Pak? Kekuatannya kan tiga hari. Kalau tiga kali satu hari. Kita kekuatannya inspeksi tiga kali. Tiga kali inspeksi satu hari itu, maksudnya, Pak? Yang itu kan gratisan, ya, yang Google Console itu, Pak. Yang indeks itu. Google Console tidak ada yang berbayar, setahu saya, Pak. Tapi sehari dikasih waktu tiga kali indeks, Pak. Enggak, saya bisa sampai 50. Bisa sampai 100, Pak. Biasanya tiga saja itu, Pak. Oh, iya. Nanti dicoba lagi terus. Dicoba terus. Nanti ditambah-tambah terus kok sama dia, Pak. Terus dibiarin sebentar. Dibiarin sebentar. Nanti dicoba lagi bisa biasanya. Gitu, ya. Enggak menentu sih, Pak, ya. Kadang ada yang dibatasin, kadang ada yang enggak. Terus ada yang bilang, kalau yang baru dibatasin. Saya pernah nyoba juga yang baru, enggak dibatasin. Ada beberapa teman-teman nyobain juga, yang baru itu tidak dibatasin juga. Nah, ini tadi kan saya indek-indek lagi yang kemarin banyak. Tapi cuma dibatasi tiga kali. Habis itu enggak bisa lagi. Coba pakai email lain, Pak. Atau ditunggu, dibiarkan sebentar. Kok pakai akun lain, ya? Ya, pakai email lain. Tapi setahu saya, saya dari dulu pakai akun yang tetap, yang barusan saya kasih lihat itu, ya terus lancar aja. Kemarin, dua minggu yang lalu, saya satu hari itu sampai 80 inspeksi. Masih lancar-lancar aja. Seperti itu. Oke, teman-teman, ya. Ini monggo, silakan praktek. Yang harus teman-teman pikirkan saat ini adalah, apa yang teman-teman posting di dongkrak properti hari ini, itu adalah untuk bertahun-tahun ke depan. Loh kok bisa? Kan proyeknya sudah laku terjual. Pertanyaannya kan begitu. Nah, di dalam buku keyword, empat strategi keyword properti, itu kita ada menyampaikan adalah keyword pengalihan. Keyword pengalihan. Keyword pengalihan itu, atau keyword pengalihan itu, atau keyword sold out, itu biasanya, walaupun rumah itu sudah habis terjual, tapi yang nelfon masih ada sisa-sisanya. Masih bahkan rumah yang rumah-rumah lama di sini aja, rumah lama-lama yang sudah 20 tahun aja, masih ada yang nelfon. Jadi maksud saya, ketika itu sudah sold out, lalu ada yang nelfon bapak-bapak, ibu-ibu, bilang, oh iya, rumahnya sudah sold out di sini. Kita ada perumahan baru lagi, jaraknya 1 kilo dari dekat perumahan ini. Jaraknya sekian kilo. Pokoknya itu cara-cara marketing ngerayu, biar dia bisa tindahlah namanya, kita sebut keyword pengalihan. Jadi jangan sampai yang sudah diposting dihapus ya. Sayang, ini aset digitalnya teman-teman ya. Jangan sampai yang sudah diposting dihapus ya. Kalau misalkan dapat lead, ya terima aja hitung-hitung, teman-teman dapat data, orang yang lagi nyari-nyari rumah. Ini lebih akurat, lebih akurat dibandingkan teman-teman pasang iklan di Facebook ad, mendapatkan data lead generation, itu mereka yang belum siap untuk beli rumah. Kalau yang dari Google, dari pencarian Google, itu mereka yang sudah punya duit. Ya nyari-nyari, tinggal teman-teman, tinggal teman-teman, bagaimana cara ngerayu mereka untuk pindah ke perumahan yang memang teman-teman yang memang masih open ya, seperti itu ya. Hitung-hitung teman-teman dapat data. Jadi jangan males, ah rumah sudah habis, gue diteleponin mulu gitu kan. Jawab aja, namanya juga jualan. Saya aja kemarin ya, saya aja kemarin tuh ngabisin uang 1 juta hanya untuk mendapati data aja. Untuk mendapati data, data-data tersebut saya ajarin. Saya ajarin, lo ini ikut belajar SEO gratis. Saya coba buka ya, saya coba buka ya. Ini ya, ini saya coba ya teman-teman. Ini ya, ini ya, grup belajar SEO gratis, mungkin teman-teman ada di sini. Saya ngeluarin duit untuk mendapatkan data agar bisa ngobrol dengan mereka-mereka yang butuh yang pingin saya ajarin, yang pingin saya kasih ilmu gitu kan. Saya ngeluarin duit 1 juta, dapat data berapa? 497. Saya ngeluarin uang 1 juta, dapat data 497. Nah ini kita stop hari ini, besok kita ngiklam lagi, 1 juta lagi. Jadi dapat 1 ribu. Kita stop lagi, kita aja, terus besoknya kita ngiklam lagi. Sampai bisa jadi saya menghabiskan uang 15 juta, baru dapat data 10 ribu. Nah dari data 10 ribu itu bisa saya ajak zoom seperti ini. Bisa saya ajak ngobrol-ngobrol, saya edukasi, saya ini, ya kalau memang setelah itu mau beli produk saya, ya monggo gitu. Kalau enggak, yang penting saya sudah memberi. Ya, seperti itu. Oke ya. Nah, jadi seperti itu cara berbisnis sekarang ini ya, kita ngumpulin data, terus kita bangun engagement. Seperti sekarang, kita ngumpul, saya kenal sama Pak Muji gara-gara dari grup juga Pak ya. Saya kenal sama Pak Hasim, saya kenal sama Pak Gultom, gitu kan, sama teman-teman yang lain ini dari grup. Nah, lama-kelamaan karena kita sering, sering ini ya, sering komunikasi seperti ini, lama-kelamaan kita jadi teman, lama-kelamaan kita saling membutuhkan, lama-kelamaan kita saling membantu. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Monggo, saya open satu pertanyaan lagi, Monggo, sebelum kita tutup. Apa yang harus dilakukan kalau inspeksinya di-crawl tapi tidak di-index? Inspeksinya kalau di-crawl tapi tidak di-index, ya kita ganti ini, kita ganti konten. Judulnya tetap, kontennya kita ganti, kita bikin seunik mungkin kontennya, kita bikin banyak anchor di konten tersebut, lalu kita daftarin lagi. Gitu ya. Si Pak Zai ya. Seperti itu. Jangan langsung kita hapus ya. Biasanya di-crawl tapi tidak di-index. Kenapa tidak di-index? Mungkin ada, pertama dia, mungkin pas overload, kita menginspeksi. Teman-teman, kalau mau menginspeksi, kalau mau menginspeksi, itu di atas, ya malam, di atas jam 10 malam sampai subuh. Pas habis subuh, pas habis subuh, buka laptop, inspeksi sekitar 10 itu cepat terindex. Cepat diterima, cepat terindex. Habis subuh, atau jam 3 malam sekalian. Lalu lintasnya itu masih ini, kalau di Indonesia kan orang nggak banyak pengguna ya. Nggak banyak pengguna. Nah, itu pengaruh nggak sih? Selama ini ya, ada beberapa orang yang saya saranin seperti itu, ya pengaruh. Saya pun kalau mengindex, terkadang kalau nggak malam ya subuh. Iya, Pak. Tadi malam saya itu inspeksi banyak. Tadi pagi saya lihat itu keluar, sariah property, terus amanah property, agen property, keluar semua itu. Iya. Nah, seperti itu ya. Jadi, karena terindex itu terkadang bukan karena konten kita juga, karena lagi overload si Google-nya. Yang penting kita lakukan di saat-saat yang memang nggak rame. Terkadang ketika kita inspeksi, dia muter-muter, ada aja dia sebut error. Nah, kita udah sibuk, ini yang mana yang harus saya ubah? Yang mana yang harus saya ubah? Padahal dibiarin aja, ya terkadang ini ya, dibiarin aja, terus diinspeksi lagi, bisa. Gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Mohon maaf, kita tidak bisa, apa namanya, kita tidak bisa menyapa teman-teman satu per satu di grup. Kita nggak bisa menyapa teman-teman satu per satu di grup, kita nggak bisa ada sapaan-sapaan karena grup kita banyak banget. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan Jafri saja, Amin yang ada di grup, atau Jafri saya juga ada di grup, itu ya, di Jafri aja. Di Jafri aja ditanyakan, insya Allah saya akan jawab. Tapi kalau grup masing-masing kita sapa, ini atau kita bina secara masing-masing gitu kan, itu kemungkinan agak sulit ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, Jafri saja. Nggak apa-apa kok ya, kalau kita bisa langsung jawab, kita langsung jawab, kalau nggak kita tahan dulu. Seperti itu ya. Mungkin demikian dari saya, sharing di siang hari ini. Mohon maaf, pastinya banyak penyampaian-penyampaian saya yang kemungkinan tidak berkenan di hati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mohon dibukakan, maaf. Demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya pamit mundur. Habis beres, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, sama-sama, Pak.